Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys welcome with me dan disini aku mau ngasih tutorial pakai lagu DJ buka hatimu ya guys jadi disini langsung aja kita klik tanda plus dan kalian bisa lihat sendiri ya guys ini aku ganti dulu nah udah itu kita buat proyek dan kita sekarang tambahin itu lagunya sama mentahannya itu udah ada di deskripsi ya guys ini mentahannya itu plus lagunya guys nah ini kita klik tanda tak tambahin nah habis itu di detik enam 13 nah sini kita kasih keyframe habis itu kita pisahin gini ya guys Nah itu kita klik ini kita klik tanda ketika pojok kanan atas kita pilih ekstrak audio itu ini hapus nah disini aku bakalan tambahin bitbitnya nah disini kita tambahin foto pertamanya guys foto pertamanya kita tambahin ini ya jadi ini udah aku tambahin bitbitnya kok bitbitnya fotonya ini ya guys kalian gini aja ini kan keyframe ini pertama bit pertama bit kedua bit ketiga bit keempat bit kelima abis itu bit 12345 kalian potong lagi itu 12345 kalian potong lagi dan sini dua ya guys sampai akhir aja nah disini kita tinggal potong-potong aja ya guys nah gini sesuai bitnya kita potong oke guys sebentar ya guys ini aku potong guys jadi ini udah udah aku potong bitnya jadi kita langsung aja langsung aja guys ke foto pertama kita tambahin ya pastinya lah efek ubin ya beauty story or web nah kita nyalain mirrornya nah itu kita tambahin efek ombang ambing ada di move and transform nah ini nah ini untuk sudutnya kita jadiin 0,0 nah habis itu kita tambahkan keyframe di awal dan di keyframe terakhir kita jadiin 90,0 nah habis itu untuk frekuensinya kita jadiin 1,20 nah untuk magnitude kita jadiin 315 nah kita tambahkan keyframe di awal dan keyframe di akhir kita jadiin 0 nah ini kita tambahin kurva yang ketiga tapi jangan fold aja ya guys tengah ini nah habis itu kita tambahkan efek paparan atau gamma yang pertama itu ada di warna di jahe ya nah habis itu kita tambahkan keyframe di awal dan di akhir di awal kita jadiin 1,00 nah itu kurva yang ketiga ini baru full dan kita tambahkan efek bluram gerak ada di blur nah ini nah itu kita salin efek nah kita tempel efek di setiap pergantian fotonya ya guys nah gini setiap pergantian fotonya setiap pergantian foto nah oke guys nah habis itu ke foto yang kedua ini kita tempel efek habis itu kita klik kembang ambilnya guys tadi dipanggil nah habis itu kita klik ini keyframe nya yang lama nah habis itu kita hapus semua keyframe hapus dan untuk frekuensinya kita jadiin 1,0 nah udah guys udah nah habis itu kita tinggal tempel lagi eh salin lagi kita tempel ke semua foto kecuali fotonya udah kita tempel efeknya ya guys oke ini kita udah tempel ya ini udah misalnya kita tempelnya yeah gitu haa aduk kan aduk kan ya yang andaasted tuh Oke guys jadi sini udah kita lihat dulu ini maaf ya guys kalau ngolek-ngolek nah guys jadi gitu hasilnya dan disini aku bakal save ya guys Oke guys thank you buat kalian udah nonton sampai akhir dan bye guys